Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi terbaru timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Mengapa Mega diistirahatkan setelah 9 serf beruntun? Ya mungkin inilah sebuah kata yang akan kita bahas pada bola volley putri saat ini. Mengapa tidak? Mega yang bermain dengan apik dalam performa terbaiknya malah justru harus turun setelah 9 serf beruntunnya. Ya, terlepas dari semua itu, penampilan Mega akhir-akhir ini dipuji oleh media-media ternama Korea. Bahkan juga sosok tanda Mega, sebut saja Jia yang juga mendapatkan sorotan setelah keduanya tampil memukau di pertandingan. Dimana media itu menyebut bahwa Mega dan Jia adalah kunci kemenangan Red Sparks atas He-Pass kemarin. Dimana Mega bekerja dengan sangat baik, meski sedikit mendapatkan poin. Namun kita perlu tahu bahwa pemain bagus itu bukanlah ditinjau dari banyaknya poin, melainkan melakukan pekerjaan dengan baik seperti apa yang telah diinstruksikan pelatih kepadanya. Nampaknya, hal itu ada pada sosok diri Jia dan Mega. Dimana dalam laga melawan He-Pass kemarin, mereka nampak solid TKA ragu untuk menghancurkan lawannya. Ya, tim asuhan dari Kohijin telah bekerja sama dengan baik. Maksud kita lihat Mega yang sedang dalam performa terbaiknya, namun justru mendapatkan poin sedikit. Namun ini bukanlah akhir dari segalanya. Dimana kita pasti memilih tim kita menang meskipun poinnya merata daripada memiliki poin yang banyak namun timnya mengalami kekalahan. Dan itulah yang dilakukan oleh Mega Wati pada pertandingan melawan He-Pass kemarin. Dimana Mega memerankan apa yang telah diinstruksikan oleh pelatih. Dimana ia juga mengangkat martabat Jia untuk kembali ke performa terbaiknya meskipun Mega hanya sedikit mendapatkan poin di pertandingan. Ya, dalam bola voli tidak ada pemain yang tampil sendirian tanpa rekan satu tim yang mendukungnya. Mereka bekerja sama satu sama yang lainnya untuk menciptakan kemenangan dalam tim. Memang kita juga pernah melihat bahwa ada beberapa pemain yang menonjol di satu tim. Tetapi tetap saja dengan bekerja sama dengan baik, maka disitu akan ada celah banyak harapan untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya, dari semua itu disinilah kombinasi korelasi dan strategi muncul dalam permainan tim Red Sparks. Dimana sosok Mega tak selalu menjadi top skor tim di setiap pertandingannya. Karena tim Red Sparks mempunyai beberapa pemain yang juga bisa menambah poin-poin penting pada saat bertanding. Lihatlah momen saat Red Sparks kontra He-Pass pada pertandingan semalam setelah menang meyakinkan di set pertama dengan skor 19-25. Dan pada set kedua hal yang tak terduga pun terjadi. Dimana Red Sparks sukses melakukan epic comeback di set kedua. Dimana pada saat itu Red Sparks yang ertinggal 11-14 Spike Mega berhasil mengubah skor menjadi 12-14. Dan di poin 12 inilah Megawati menghabir surf dimana ia sukses melakukan 8 surf beruntun yang berbuah poin bagi Red Sparks. Dan Mega tengah melakukan pekerjaan yang sangat krusial. Ya, itulah momen dimana Red Sparks bisa comeback dan memenangkan pertandingan. Dimana pada surfnya yang ke-8 Mega langsung digantikan. Peran Mega itu lantas menimbulkan pertanyaan kenapa Mega digantikan. Ternyata pergantian Mega menjadi faktor penting mengapa poin Mega tak sebanyak seperti biasanya. Sebagai catatan Mega pada malam itu hanya memiliki 16 poin. Hal ini berbanding jauh dengan Jia yang mengoleksi 31 dan menjadi MVP pada laga tersebut. Tapi perlu kita tahu jika tingkat keberhasilan serangan Mega adalah 53,8 yang artinya Mega bermain sangat bagus. Namun Kohijin tak ingin Mega bermain penuh mengingat Red Sparks masih akan kembali bertanding pada waktu yang dekat dengan menghadapi Hyundai Hill Starter, tim yang jauh lebih kuat dari Hippes. Ya, kemenangan Red Sparks sendiri taluput dari peran di lini depan dengan Trisula terbaik saat ini, Mega, Jia, dan Lesoyong. Mereka menampilkan pertandingan yang baik, apik dan menawan. Serangan mereka bertubi-tubi, tak tertentu mengarah kepada Mega saja. Serangan Red Sparks tak bisa dihentikan. Ketika Jia, Mega, dan Lesoyong semuanya mendapatkan tingkat kesuksesan serangan lebih dari 50%. Dimana Jia yang mengoleksi 31 poin mempunyai 55,6% serangan sukses, Mega mengoleksi 16 poin dengan 53,8% serangan sukses, serta Lesoyong mengoleksi 58,3% tingkat serangan sukses. Ya, dari semua itu, nampaknya Mega menjadi pemain bayangan seperti apa yang ia lakukan pada saat melawan Pink Spiders. Dimana kali ini ia sukses juga mengalahkan Hippes. Ya, hasil itu membuat Jia mengucapkan terima kasih kepada semuanya, karena kita tahu Jia mengoleksi 31 poin, dimana perolehan poin ini adalah poin tertinggi selama 32 penampilannya bersama Red Sparks. Ia juga mendapatkan gelar MVP dan itu ia ungkapkan rasa terima kasih kepada rekan satu timnya, Red Sparks, yang telah banyak mendukungnya. Ya, dalam hal ini, Jia merupakan pemain yang pernah down setelah penampilannya menurun dan jauh dari harapan Kohijin. Namun saat ini perlahan tapi pasti Jia sedikit demi sedikit bangkit dan akan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan pelatih kepadanya sehingga ia bisa menampilkan penampilan terbaiknya dan mendapatkan MVP pada pertandingan melawan Hippes kemarin. Ya, jadi itulah tadi alasan mengapa Mega diistirahatkan setelah melakukan 9 surf penting bagi tim Red Sparks. Dan terkadang poin individu tak cukup penting dibandingkan dengan kemenangan tim dan bisa melangkah ke jenjang berikutnya.